Intro Unit Angkatan Udara Rusia mengklaim secara teratur menghancurkan ruang galian Ukraina dengan infanteri dan titik tembak mereka di arah Artyomos. Mereka menyerang dengan mengandalkan drone rakitan berbahan peledak seperti rekaman yang dirilis di Telegram Mediaria yang dikutip Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 5 September 2023. Menurut Kemhan, drone peledak memiliki keunggulan dibandingkan quadcopter konvensional seperti kemampuan manuver yang tinggi dan kemampuan menggunakan berbagai amunisi. Operator drone FPV dapat melihat gambar dari kamera video secara real-time menggunakan monitor, LM video, atau kacamata video. Awalnya sulit tapi kemudian pasukan Rusia dengan cepat terbiasa dan ingin belajar lebih banyak lagi, kata seorang pasukan. Setiap pilot FPV disebut harus memiliki rekan dalam perhitungan yang juga memiliki drone pengintai dengan gambar lebih baik dan ada stabilisasi dan zoom-nya yang baik. Dengan bantuannya, kita dapat mencari target, memberi koordinat sehingga serangan tepat sasaran. Jelas pasukan drone tersebut. Tidak tersebut... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!